Selamat datang di presentasi Cell Expert Video Hari ini kita akan menunjukkan kepada Anda bagaimana untuk melakukan perbaikan pipa korosi dan penguatan menggunakan Wrap Cell Plus resin dan aktifator Dan Wrap Cell Plus perbaikan fiberglass tape Ini metode perbaikan komposit biasanya digunakan dalam lapisan bagian pipa berkarat dan menipis dengan resin epoxy wrap cell plus Dan selanjutnya menguatkannya dengan resin poliuretan pradires sapi Perbaikan fiberglass pita dampak tahan Perhatikan bahwa perbaikan komposit harus dirancang untuk situasi perbaikan tertentu Konsultasikan Cell Expert produk untuk kebutuhan Anda Pertama-tama Anda akan perlu untuk membersihkan dan kasar permukaannya permukaan pipa Bila mungkin Anda harus menggunakan alat tenaga mesin untuk sikat misalnya kawat dan gerinder Untuk melakukan pekerjaan persiapan permukaan Setelah persiapan permukaan selesai, permukaan harus bebas dari partikel lepas, karat dan kotoran Juga memastikan bahwa permukaan pipa kering dan bebas dari minyak, gemuk, dan bahan kimia Dalam minyak dan gas dan industri lepas pantai Persiapan permukaan mengikuti persyaratan yang lebih ketat Hal ini diperlukan untuk memastikan permukaan pipa siap memenuhi standar internasional Misalnya ST2 dan profil permukaan untuk 60 mikron kekasaran Berikutnya, seluruh botol Wap Cell Plus pengeras dituangkan ke dalam kaleng wadah resin Tampu resin dan hardener dengan kuaskat secara merata selama setidaknya 5 menit Viskositas resin meningkat diaktifkan karena mendapat lebih dekat dengan kehidupan pot Terakan lapisan ketebalan sekitar 2 mm dari Wap Cell Plus resin diaktifkan pada permukaan pipa siap Harus ada minimal 2 lapisan-lapisan resin diaktifkan Wap Cell Plus pada permukaan pipa siap Memungkinkan dilapisi Wap Cell Plus resin diaktifkan untuk disembuhkan selama 3 jam pada suhu 30 derajat celcius suhu lingkungan Buka Pau Wap Cell Plus fiberglass perbaikan tape dan mulai membungkus di sekitar bagian pipa dilapisi Sementara membungkus Wap Cell Plus fiberglass perbaikan tape semprot berat dengan air Bungkus perbaikan fiberglass tape 2 kali di babak pertama dan terus sepanjang pipa dengan 50% tumpang tindih Pastikan untuk menerapkan ketegangan yang cukup ketika membungkus untuk menyediakan adesi terus-menerus tapi tidak untuk meregangkan pita Membasahi sarung tangan lateks dalam air dan kompres resin menggelega kembali ke fiberglass Membungkus oleh rapi delian tegas mengelus permukaan dengan bolak-balik gerakan Ketika gulungan habis memastikan bahwa rol baru dimulai 50% di atas bungkus yang ada Lanjutkan membungkus dengan 50% tumpang tindih sampai pekerjaan selesai Waktu kerja adalah sekitar 30 detik untuk setiap gulungan Wap Cell Plus fiberglass perbaikan tape pada 30 derajat celcius pipa suhu permukaan Untuk informasi produk lebih lanjut kunjungi kami di sealexpert.com Terima kasih telah menonton!